Ini hari pentingku, harus beruan, Ken nungguin aku. Ah, kotor banget. Hai Barbie. Dia cakep banget. Siapa ini? Aku mencintaimu, Ken. Aku bersedia. Aku bersedia. Serius, di hari pernikahanku. Gak nyangka Ken mengkhianatiku. Apaan tuh? Boneka baru. Akhirnya. Kamu bau banget. Kita bersihin ya. Kita buang kotorannya. Salah jaring laba-laba. Iuh, jorok. Kamu butuh perawatan ekstra. Aku mulai ya. Kamu ngapain? Ngasih kamu perawatan tubuh lengkap. Semoga kamu suka bubuk glitter ya. Kamu butuh sedikit gemerlang. Sekarang bersihin. Relax banget kelihatannya. Mungkin aku juga harus nyoba. Hampir selesai. Bagus nih. Tendak ke wajahmu. Waktunya mandi. Triknya itu berendam. Aku bilang rendam. Kita tutupin dikit di sini. Sudah kukira mandi busa bisa bantu. Wow. Kamu udah bersih. Bentar lagi kamu siap. Uh, gak berhasil. Kamu perlu mandi beneran. Gak nyangka deh mandi busa gak bisa. Tapi bersihin dua kali lagi tren sih. Untung ini belum aku buang. Kurangi, gunakan lagi. Daur ulangkan. Sekarang buat dinding shower. Bagus kan? Kayaknya Barbie suka ini. Aku pilih khusus untuknya. Mandi perlu apa lagi ya? Kepala pancuran dong. Yang ukuran Barbie gak ada. Jadi harus kreatif. Tinggal lubangin lempungnya. Bikin sebanyak yang dimau. Tapi kurasa ini udah cukup. Proyek gak lengkap tanpa lem tembak. Sekarang pencet. Terus ambil sedotan dan tempel di kepala pancuran. Lemnya juga harus ping dong. Barbie gak bakal mau yang lain. Harus kencang. Dan jadi deh. Wow. Ada yang kurang. Aha, aku tahu. Tadaa. Matching sama dindingnya. Barbie pasti suka banget. Kamu udah siap mandi? Ups. Kita tutupin dulu. Mud mandi. Jangan ngintip. Kita kasih dia privasi. Asyik. Wah, segar banget. Waktunya habis. Kemu wangi deh. Oh, kotornya. Tapi tenang. Aku tahu satu trik. Kita main baju-bajuan. Dari dulu aku pengen jadi desainer. Barbie akan jadi inspirasiku. Aku harus pastiin gaun ini sempurna. Berasa profesional banget. Semoga bajunya pas. Kita coba. Wah, siap untuk runway. Wow, kita samaan. Kembar. Dikit lagi. Dia perlu bando lucu ke aku. Tutup botol ini bisa. Tapi warnanya salah. Ukurannya juga. Nah, gitu. Kita ganti warnanya. Buk. Bagus. Tapi kamu butuh rumah. Aku tahu hubungi siapa. Halo? Maya? Iya, betul. Wow, rumah intianku. Barbie, gimana menurutmu? Maya, ini juga rumah intianku. Kamu hebat. Seru banget. Wow, sini. Harusnya segampang. Ya, sayang. Bisa rakit ini engga? Bisa dong, sayang. Ini sih gampang. Makasih, Pak. Coba ya. Gampang banget, kan? Gampang. Apa ini? Kita perlu susu. Tapi kan tokonya tutup. Tunggu. Papa mau kemana? Oke deh. Apa katanya? Ngerti. Jadi mulai dari mana ya? Harusnya sih gak susah. Potongannya rakit. Jadi? Gimana menurutmu? Bu? Aku lupa kejutannya. Barbie, udah siap liat rumahmu? Ayo. Rumah ini punya semua keperluanmu. Mau naik lantai atas. Wow, aku bisa nyantai di sini seharian. Sekarang kamarnya. Aku desain sendiri. Keren, kan? Coba rumahku kayak gini. Gimana menurutmu? Wow, Maya. Ini rumah paling keren. Iya, kan? Bisa betul ini juga? Papa, enggak. Oh, sana. Menurutku keroncongan. Kamu juga mau makan, kan? Ayo. Makanan spesial untuk nona spesial. Bukan, sayang. Ini bukan lilin untuk makan malam. Bakal mantap sih ya. Mungkin kapan-kapan kamu bisa kencang, Barbie. Sekarang aku masakin makan malam. Ini resep turun-temurun. Menu malam ini, telur. Lihatnya lucu, kan? Kita bikin miniatur telur untuk Barbie. Langkah terakhirnya, kuningnya. Seru, kan ya? Jadi, deh. Ini pesananmu. Hmm, telur. Hehehe, mutmakan. Enak. Oh, makanan terenak. Hehehe, mau jalan-jalan sekarang? Astaga, aku kenyang banget. Hmm, tenang. Aku bantui. Hiya! Barbie perlu olahraga. Jadi, kita bikinin sepeda. Soalnya, enggak ada yang jual sepeda boneka. Jadi, kita bikin aja. Hmm, kita perlu pursi belakang. Hah, pake ini pasti bisa. Aku simpan untuk nanti. Semoga Barbie enggak keberatan bau popcorn. Aku sih enggak masalah. Kita pakai CD bekas ini untuk roda. Katanya sih, dulu orang dengar musik pake ini. Tapi, mana speakernya coba? Udahlah. Jadi roda Barbie sekarang. Ayo jalan. Wih, seru banget. Hehehe. Oh, Ken. Siapa itu? Wow, dia cantik banget. Ken, ini cewek barumu. Hei. Hai, mau main? Bonek kamu cantik banget. Hai, Ken. Kamu cantik banget deh. Makasih. Mau gencan sama aku? Kencan? Iya, mau banget. Hehehe. Besok. Iya. Wah, kamu dapat kencan. Astaga. Aku harus betulin. Yuk, kita pulang. Aku harus cepat. Ya ampun. Kamu gak bisa kencan begini. Ke salon. Keadaan gawat butuh tindakan cepat. Hmm, sorry sis. Aku harus begini. Iuh, jorok banget. Lengket di rambut. Kita harus potong. Iuh. Oh, kamu jadi botak. Ini parah sih. Hmm. Aku tahu gimana. Tenang, Barbie. Semuanya akan beres. Nanti aku balikin. Janji deh. Sekarang kita ambil pita. Bisa warna apa aja. Tapi aku lagi mood biru. Ini pasti akan pas untuk Barbie. Aku harus ambil benan kecilnya. Terus tarik. Ini asik banget. Aku gunting sepanjang rambut Barbie. Pasti bisa nutupin botaknya. Warnanya cantik banget. Sekarang kita kasih highlight. Iya. Wow, cacap banget. Sip, siap untuk kencan. Wup, bandelmu. Udah sempurna lagi. Hampir aja lupa. Kita perlu make up. Tenang, biar aku yang kerjain. Kotak ini punya semua yang diperlukan Untuk makeover. Tada. Kacamata pembesar andalanku. Eh, aku bisa lihat pori-porimu. Hasilannya harus keren, Maya. Aku harus cantik untuk kencanku. Percaya deh, Barbie. Ini akan jadi kencan terbaikmu. Kita mulai dengan blush. Blush putih? Kamu serius? Percaya prosesnya? Dia pasti akan tersipu. Terus tambahin sedikit warna. Sentuhan akhirnya. Ah, kamu secantik bunga. Bangga banget sama hasilnya. Ah, cantik. Kamu jadi persis kayak aku. Ah, bentar. Ah, apaan nih? Ah, balik ke makeover. Kukunya gak boleh gini. Ah, mataku. Ups, maafin ya. Ah, akhirnya. Aku gak butuh ini lagi. Ini dia. Ini bakal sedikit panas. Tapi, kamu akan punya kuku keren. Siap-siap. Jangan, dia ngebahin. Oh, gak usah lebay deh. Kan, gak sakit. Kuku terakhir. Jadi deh. Sekarang kamu pilih warna. Enggak, gak mau warna itu. Yang ini gimana? Enggak, makasih. Itu juga gak suka. Yang ini gimana? Iya, aku suka warna ini. Oke, kita cari warnanya. Hmm, bukan. Ini dia. Aha. Kita perlu dikit aja. Mantap. Harus konsen supaya gak salah. Selesai. Wow, aku seniman. Kukumu bagus banget. Wow, sekarang kamu sempurna. Siap untuk kencan. Ayo. Katanya mau ke sini. Mana sih dia? Mereka ingkar janji. Apaan tuh? Pepit. Saya menjemput Barbie. Kencanmu udah datang. Ken, kamu datang. Iya dong, cantik. Yuk jalan. Hai, kamu. Apa kabar, cowok ganten? Waktunya ngemiok. Teman. Cantiknya. Makasih. Nikma. Darah. Apa? Jangan buang-buang makanan. Sini, kubantu. Kenapa? Hmm. 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 Makasih. Sampai jumpa. Kira Indy apa hampir. Tapi ternyata dia bagai seorang kunci. Dia cantik banget. Nilanya lebih terang dari pertunjian. Apa? Kok bisa? Itu nggak normal, kan? Waktunya bikin kulitku segar. Oh, ini semprotan glitterku. Aneh banget. Mungkin aku salah lihat. Mau kencang? Dia lagi ngapain? Harus dirawat biar tetap tajam. Apa aku udah gila? Ayo lah. Oh, hei, Finn. Sedikit lagi. Aku harus tidur. Oh, itu dia. Hai. Hai. Cewek paling cantik di sekolah. Mana permatematikanya? Itu dia. Harus pastiin semuanya. Ah, astaga naga. Gores. Kayaknya parah. Darah. Aku nyium bau darah. Aku mau ingin sedikit. Sudah kuduga kamu hampir. Ini buat lukamu? Enggak. Apa? Cepat sembuh ya. Makasih. Ada kursi kosong di sebelah belahan jiwaku. Ginger? Lagi makan siang ya. Kamu pernah coba ini? Bagus untuk pencernaanmu. Apa itu? Ginger? Ini permen. Kamu mau? Nih. Ini enak. Strawberry. Kamu harus coba deh. Makasih. Nggak usah. Aneh banget. Apa itu darah? Ini jus tomat. Nih, lihat. Kamu mau coba? Mau. Aku suka jus tomat. Maaf. Aku ambil pel dulu buat bersihin. Ginger? Dia kemana? Dia nggak di atas. Atau mungkin di bawah sini? Di sini? Di mana? Apa? Aku bawa kain pel. Kamu dari mana? Dia ngebantuin. Aku suka banget ngepel lantai. Silahkan aja. Oh, hey Finn. Mau nggak kerja sama aku ke taman? Ke taman? Di bawah sinar matahari? Oke, aku mau. Oke. Oh, beneran. Sampai ketemu di sana. Nggak sabar. Gawat. Aku nggak boleh kena matahari. Jam berapa ini? Nggak masalah. Hei, aku datang. Maaf, aku alergi sinar matahari. Kulitku harus terlindungi. Makasih, tambah lagi. Oh, aku bawain kamu pasta. Wow. Hmm, aku suka pasta. Oh, enggak. Aku punya bahan rasianya. Ini. Oh, apa itu? Bawang putih. Mirah, aku parut untukmu. Tapi. Ini bakal lesat banget. Nggak, nggak. Tambah terus bawang putihnya. Nggak. Stop. Kamu suka bawang putih, kan? Aku suka banget. Ini enak banget. Ah, jauhin dari aku. Ya, kenapa? Dia nggak suka bawang putih. Hmm, oke. Baiklah. Ayo lakukan investigasi. Ah, hmm. Aku akan menemukan kebenarannya. Petunjuk pertama. Taring tajam. Bukti kuat. Dan petunjuk kedua. Dia minum darah. Terus mengarah ke petunjuk ketiga. Mata merah. Dia juga tertarik sama darah. Takut bawang putih juga. Dengan semua petunjuk ini. Aku yakin dia vampir. Dia vampir. Nggak. Itu konyol. Jadi detektif beneran capek. Pin. Oh, Ginger. Aku mau. Boleh. Waktunya menggigit lahir. Tadi cuma mimpi. Aku harus jadi tahu kebenarannya. Apa yang kamu sembunyiin, Ginger? Kita lihat apa kamu punya pantulan. Panduan untuk pertunjukan Friday the 13th. Tidak mungkin. Dia nggak punya pantulan. Itu berarti dia vampir? Iya bener. Kamu takut? Itu keren banget. Beneran? Iya dong. Bagus deh. Aku mau juga jadi vampir. Oke. Ayo mulai. Lezat. Sedikit. Wow, tadi aku panjang. Ayo kita selfie. Kita nggak bisa lihat satu sama lain. Ayo kita mulai. Ayo tambah lagi. Seru api. Pajak banget. Tak akan meledak nih. Apa yang terjadi di sini? Main di luar sana. Iya, ma. Saya lihat. Wow, tempat tidur susun. Wow, banyak barang bagus. Iya bener. Wow, tapi tempat tidur susun ini oke ya? Iya sih. Mantap kalau gitu. Pikiran kita sama nggak sih? Yuk, mulai dimodifikasi dikit. Pakai alat pelindung. Udah nih. Hei. Apa? Cuma ngetes kok. Mari kita bersihkan. Let's go. Nah, bersih-bersih ternyata nggak susah. Wah, curiga ada premiere film manusia laba-laba di sini. Singkirin yang ini dan ini. Terutama yang ini. Dapat. Masukin ke tempat sampah. Maya, kotak-kotak ini perat banget. Sabi. Yuk pakai kotak-kotak ini. Wow, nyamannya. Kerja bagus, Sabi. Iya. Aku udah kayak prinses nih. Aku foto ya? Iya. Senyum. Penasaran sama hasilnya? Biar kulihat. Ah, cute banget. Uh, aku jadi dapat ide. Sabi. Yuk ngeca. Yuk. Aku suka warna pink. Jadi, campurkan cat putih dan merah. Kira-kira aja sampai terlihat bagus. Kayaknya udah nih. Aduk sampai mendapatkan luar layan tepat. Uh, keren. Maya, pakai ini deh. Uh, kamu benar, Sabi. Ya, iyalah. Hei. Yuk mulai ngecat aja. Oke. Uh, warna pinknya sempurna. Hasilnya bakalan bagus banget nih. Bener banget. Hampir selesai. Wow, cantiknya. Wow, ada jendelanya. Udah kelihatan cakep. Apaan tuh? Oh, tidak. Dicoba aja deh. Ini dia. Gimana hasilnya? Ah, ternyata bagus juga. Yuk, bikin lebih banyak. Jendela lagi. Uh, Sabi. Ups, maaf. Wow, hasilnya keren banget. Di mana? Uh, wow. Maya. Perang bakal. Tunggu. Aku ada ide. Tempel di sini. Ini bakal bikin jendelanya makin epic. Ide bagus, Maya. Ini akan terlihat seperti awan. Kutaruh di sini juga. Mantap. Hei, aku nemu stik renang nih. Kayaknya bisa dipakai. Hei-ya. Wow. Pelangi. Dan tambah awan. Uh, sempurna. I can buy myself flowers. Bagus. Ah, iya. Hei, Maya. Wow. Uh, sabi. Kanan deh. Tapi lihat. Wow, cantiknya. Iya kan? Kerja bagus. Iya, benar. Foto dulu, Gi. Senyum. Ah, tapi di dalamnya masih kosong. Iya, benar banget. Harus diapain nih? Aku nemu ini di tempat sampah. Cobain kiat yang kulihat di TikTok, ah. Langsung tambahin lem. Pasti yang terlapis dengan baik. Kalau enggak, enggak akan nempel. Terus ambil balon. Ukurannya udah pas nih. Sekarang taruh di sini. Dan langsung lewetkan benang tadi. Cute. Uh, pisi abis. Uh, wow. Maya lihat. Ini keren, ya. Ha, 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 ha. Ya, boleh lah. Mendingan juga karya aku. Lihat detailnya, deh. Nah, udah. Tinggal dipasang. Wow, cakep banget. Kamu mau pasang ini juga? Jelas mau dong. Ayo. Tunggu, Maya. Wow, kayak di surga. Sabi, kamu punya apa tuh? Maya? Enggak ada kok. Kamu menyembunyikan sesuatu? Enggak kok. Ayo berpelukan. Tentu. Sabi! Coklat! Hei, aku juga mau. Hmm, oke, oke. Ini aku kasih. Tunggu dulu. Oh, tidak. Coklatnya meleleh. Aku tahu harus ngapain. Hah? Yuk, buat kulkas mini. Dengan begitu, semua camilan kita tetap segan. Ide bagus. Sini kubantuin. Keren, kan? Aluminium foil akan menjaga coklat biar gak leleh. Hampir selesai. Kita butuh lampu. Jadi, kita bisa lihat camilannya walau gelap. Taruh sini, yuk. Dan sekarang, camilannya. Hah? Cuma itu aja. Jadi? Aku tahu harus ngapain. Oh, wow. Doakan aku. Semoga berhasil, Maya. Ayo. Shh. Apa itu? Maaf ya. I'm a party girl. Kenapa, Barbie? Apa? Dapat, yay. Sekarang, kita bisa bikin lebih banyak cemilan. Wow. Yuk, potong semua stroberi ini. Kemudian, tambahkan light yogurt. Aduk sampai semua buah tertutup yogurt. Terus, letakkan di atas piring. Dan, hampir selesai. Maya, kamu ngapain? Cobain deh. Oh, siniin. Ini baru benar. Nah, sempurna. Taruh di kulkas sampai mengeras. Ayo, kita tunggu. Mari kita coba. Mau, ah. Kelihatannya enak. Ah, ah, ah. Maya. Aku jadi dapat ide. Yuk, bikin prakarya lagi. Nanti ku kembaliin. Tapi gak janji. Sekarang, harus diisi apa nih? Cakep ya. Hah? Gimana kalau bohlam? Yes. Ah, indahnya. Makasih. Makasih. Mari kita lihat. Maya, aku mau lihat. Tidak boleh. Oh, oh. Wow. Oh, oh. Apaan nih? Tunggu deh. Ini dia. Pegangi. Sekarang berputar. Ini bakalan jatuh habis. Yes. Keren. Beneran cakep banget. Siapa juga yang butuh bingkai foto? Lucu, kan? Hah, karya kita bagus juga. Masih ingat penampilan awalnya. Oh, iya. Wow. Hey, yuk main. Ayo. Nyamannya. Wow. Aku bisa melihat semuanya dari sini. Ayo beli mainan keren di toko baru kami. Sefi, ada obrol di toko mainan. Dia tidur. Boneka baru aku datang. Beli aku. Enggak aku. Aku gratis. Wow, aku sih pilih papi. Apa? Pasti aku mau. Enggak ada yang menginginkanku. Aku mau main. Hei, lihat gak tadi? Boneka ini jatuh ke tempat sampah. Wow. Lihat tuh bonekanya. Itu bukan vampir. Oh, iya. Aku akan membantumu jadi vampir. Kamu bisa duduk di sini. Cuma perlu sedikit kreatif. Ah, benar. Aku perlu panci ini. Makasih. Tuh, apa? Mana subku? Maya. Semua ini harus dibuang. Maaf subnya, ma. Nah, bak mandi yang pas. Air dah ada. Tabun. Hei, Maya. Enggak lagi, sayang. Aku butuh yang banyak. Soalnya kamu kotor banget. Hei, aku benar-benar telancang nih. Tenang. Maaf ya. Tapi kamu kan gak bisa mandi pakai baju. Akhirnya terasa nyaman kan? Apalagi tambah busa. Hei, lihat tuh. Keren. Oke, kita bersihkan kamu. Hati-hati matanya, oke? Semoga spons ini cukup kuat. Nah, gini dong. Sekarang kamu udah bersih. Mantap. Tapi aku masih harus mengubahmu jadi vampir. Tunggu, aku tahu. Kita tinggal nyontek ini aja. Taruh ke papan inspo. Aku bagi jadi beberapa langkah. Yang penting warna rambutnya gelap. Oh, ini juga. Wah, bagus nih. Pertama-tama kulit pucat. Ayo mulai. Aku punya makeup gak ya? Harusnya ini bisa sih. Apa yang lebih pas dari warna putih cerah? Jangan lupa tangannya. Tapi yang paling penting itu wajahnya. Sempurna. Tinggal dikit lagi, sayang. Kulit pucat beres. Tapi tunggu. Ups. Mulutnya aku bikin tertutup. Ya ampun. Tenang. Kita betulin. Miringkan kepalamu ke belakang. Pena hitam ini bisa beresin. Gak ada yang bilang vampir suka mata merah. Serem, kan? Bibir merahnya bentar lagi jadi. Tah, tinggal dibetulin dikit. Semoga kamu suka penampilan barumu yang seram. Suka. Tamu perlu taring. Ah, permen karetku. Ini dia. Aku siap mengisap darah. Wah, kamu keren banget. Taringnya udah beres ya. Bagus. Bagus. Ups. Tapi tunggu. Iyuh. Tinta ini menjijikan. Tapi aku punya ide. Kita buat tinta hitamnya. Siap mewarnai. Ucapkan selamat tinggal rambut merah. Sejauh ini bagus. Ada lagi nih. Udah kayak lagi di salon. Aku lebih jago daripada yang kuduga. Kayaknya masih ada sisa. Aku warnain gini aja. Wah. Hei, itu masih nempel. Ah, jangan ditarik. Tapi aku suka kayak rambut baruku. Sekarang kamu butuh baju. Maya, mudahan dong mainnya dan buang sampah. Ah, bagus sekali. Tapi aku nggak perlu sampahnya. Cuma kantongnya. Aku cuma perlu bikin sedikit penyesuaian. Perubahan kecil yang cepat. Mau lihat keajaiban. Keren juga, kan? Maya? Sudah selesai. Aku kedinginan. Sabar, calon vampir. Ini pantas banget kok ditunggu. Kasih glitter dikit biar bagus. Atau banyak aja deh. Dan kalau dipasang di sini, jadi daerok yang keren. Percaya nggak ini cuma kantong sampah? Aku suka, Maya. Tapi mana atasanku? Ah, aku belum selesai. Jangan khawatir. Aku pakai antingku. Untuk sentuhan akhir yang keren. Sapa ratu vampir baruku. Tapi, Maya. Aku butuh jubah untuk terbang. Jubah, ya? Senang, aku bantuin. Ah, kamu mau ke mana? Aku cuma butuh ini. Lihat, sempurna. Ayo, guys. Ada rumah baru nih. Anggap aja kamu udah berjubah. Wow, aku suka. Jadi kayak vampir beneran sekarang. Bentar deh. Ini udah malam. Aku harus nyiapin tempat tidurmu. Kamu udah merasa nyaman? Enggak. Aku nggak suka tempat tidur ini. Tenang, sis. Bakal aku beresin. Tuh. Ini mungkin belum terlihat kayak apapun. Tapi dengan beberapa lipatan, semuanya jadi bagus. Apalagi kalau ditambahkan warna hitam. Mudah-mudahan catnya cukup. Pinggirannya agak susah. Ya. Selesai. Ada yang lebih nyaman dari blu deru merah. Nyaman, bang? Makasih, Maya. Ah, jadi ingat waktu pertama kali kamu datang. Transformasi yang luar biasa. Kamu benar-benar udah beda. Met tidur. Sampai jumpa besok pagi. Met mimpi seram. Met tidur. Hari yang luar biasa. Sekarang semua orang akan menyukaiku. Mimpi? Nah, kayaknya enggak. Vampir ini perlu makan. Dan aku haus. Darah. Apa itu? Monekaku? Dia hilang. Bella? Kenapa ini? Kenapa sih? Maya? Maya, udah doang main-mainnya. Jadilah vampir bersama aku. Maaf, tapi aku harus ngapain untuk jadi vampir? Ya, kamu kan punya tari. Jadi, habis ini kulit pucat. Oke deh kalau gitu. Asaga, bayanganku kemana? Yaudah deh, aku enggak perlu cermin kok. Lakin kamu mau tahu ngapain? Selesai. Makanya, astaga. Enggak bagus. Nih, pake aja pedang mobil ini. Oke deh. Wow. Nah, gampang kok. Wow, kamu jadi keren, Maya. Makasih. Maya, apa yang? Hai, Ma. Senang lihat Mama. Enggak berjalan baik sih. Lihat deh rambutku. Jadi lengket sama aja sekarang. Tapi lihat. Ini jadi pink. Ide bagus nih. Aku butuh sebanyak mungkin. Nah, ayo mewarnai. Wah, dalem banget nih. Oh iya, kamu udah gila. Gimana menurutmu? Ini hal terpintar yang pernah kulakukan. Wow, warnanya keren. Tapi belum lengkap tanpa baju yang cocok. Baju? Setuju banget. Kemeja hitam polos ini enggak bagus. Tapi bisa kebagusin. Kajaibannya sudah terlihat. Kuncinya di penempatan. Bentuk jaru sempurna. Lihat kan? Mengerikan. Aku terlihat cantik menakutkan sekarang. Ah, wow. Cuma perlu satu sentuhan terakhir. Cuma perlu waktu sebentar. Siap. Boleh juga kan untuk vampir yang seksi? Jaring ini benar-benar bikin keren. Boleh pinjam ini. Jadi tambah keren. Oh, kegelapannya sudah serasa. Mataharinya sudah terbit. Ah, cantiknya. Astaga, di sini panas banget. Apa itu tadi? Matahari lah. Aduh, aku ngerti sekarang. Aku juga vampir. Aku juga. Sini kugigit kamu. Apa? Siapa tuh? Hati-hati dunia. Aku vampir baru di kota. Dan dia sangat haus. Hai guys. Gimana menurut kalian? Jadi? Gimana ya? Kamu perlu boneka untuk main bareng kami. Ada di sini. Pasti kalian belum pernah lihat boneka vampir kayak gini. Wow, kami gak mau main sama kamu. Apa? Apa maksudmu? Awas aja nanti. Tolong! Ya ampun, gitu banget sih. Oh, Nede. Kamu gak butuh mereka. Wow, bonekanya keren. Tunggu, bonekanya. Aku punya putri, peri. Aku punya putri duyung. Dan aku perlu vampir untuk melengkapi koleksiku. Aku beli bonekamu. Gimana ya? Gak mungkin. Dia gak akan menjualku. Apa? Kamu pulang bersamaku. Bagus. Aku kaya sekarang. Dan jadi lebih keren. Vampir ini pergi.